Dendam Iblis Seribu Ajah Jilid 53 Hawa Pek Ching terkena serangan hawa pedang yang dilancarkan oleh Tan Ki Hawa murni dalam tubuhnya membuyar seketika, isi perutnya tergetar Meskipun lukanya sangat parah, tetapi setelah mendapat bantuan tenaga dari Chia Tian Lun, orangnya perlahan-lahan siuman dari pingsan Ketika dia membuka sepasang matanya, dia melihat O A Ye Keng berdiri di hadapannya dengan memondong seorang gadis berpakaian merah Dia segera mengembangkan seulas senyuman yang tipis Bibikah yang kau pondong itu nada suaranya begitu dingin seakan tidak peduli siapapun yang digendong oleh O A Ye Keng saat itu O A Ye Keng mengangguk-anggukan kepalanya Dia sudah mati, sahutnya perlahan Hawa Pek Ching tidak memberi komentar, matanya malah dialihkan ke arna pertempuran Tiba-tiba sikapnya menjadi sendu Dia menarik nafas panjang sembelari berkata Dengan kekuatan yang besar dan nama yang menjulang tinggi menyerbu ke daerah Tionggoan Aku selalu beranggapan bahwa rencana ini akan berhasil dengan gemilang dan wilayah Tionggoan dapat kita kuasai dengan mudah Tetapi kalau ditilik dari keadaan sekarang ini, tampaknya kekuatan tokoh-tokoh Tionggoan benar-benar tidak dapat dipandang ringan Seandainya kita ingin mencapai keuntungan, mungkin kita terpaksa harus menggunakan care yang licik O A Ye Keng tersenyum simpul mendengar kata-katanya 36 Jenderal Langit Lohu masih belum terjun ke lapangan Bagaimana kau bisa mengatakan sulit menguasai daerah Tionggoan Hwa Pek Ching tertawa sumbang Kalau kau tidak mempunyai kesanggupan, terpaksa aku meminta suhu turun tangan sendiri Kita persiapkan diri kembali untuk melakukan penyerbuan berikutnya Luka yang dideritanya sangat parah Setelah mengucapkan beberapa kalimat, seluruh anggota tubuhnya terasa lemas Aliran darah dalam tubuhnya bagai tersumbat Cepat-cepat dia mempertahankan tubuhnya yang terhuyung-huyung Kemudian bersandar pada pundak siatian lun dengan demikian perasaannya menjadi lebih nyaman Diam-diam O A Ye Keng memaki dalam hatinya Mulut bocah ini sungguh sesumbar, dikiranya siapa O A Ye Keng itu Memangnya aku mendapatkan julukan si Raja Iblis Dengan begitu saja tampak dia membalikan tubuhnya dan meletakkan mayat Kiong Hun di atas tanah Setelah itu dia berjalan sejauh delapan langkah Sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam Sekonyong-konyong dia menggapai tangannya di atas kepala sebanyak dua kali Tiga puluhan laki-laki kekar segera berpencaran keluar Mereka berdiri berbaris di sudut Entah sejak kapan, tahu-tahu tangan masing-masing orang itu sudah menggenggam sebuah tabung emas yang ukurannya kira-kira tiga mistar Pandangan mati orang-orang itu kosong melompong Mereka berdiri dengan kaku dan tidak pernah mengucapkan sepatah katapun Diam-diam Tanki menghitung jumlah laki-laki kekar berpakaian hitam tersebut Tidak lebih tidak kurang, jumlah semuanya ada 36 orang Tampak posisi berdiri mereka seakan tidak menentu dan tidak kentara perbedaan tinggi rendahnya kedudukan Tetapi gerak-gerik mereka begitu gesit dan tampaknya sudah mendapat latihan yang matang Di dalam perkampungan Pek Kunceng, Tanki sudah pernah bertemu dengan barisan ini Diam-diam hatinya tergerak, ini merupakan barisan jenderal langit yang dibina Oeyekeng dengan segenap kemampuannya Tampaknya tabung yang digenggam dalam telapak tangan mereka merupakan ban huatong, tabung selaksabunga Yang dikatakan oleh Cici Liang, pikirannya tergerak, sepasang matanya pun menyorotkan cahaya yang berkilauan Matanya menatap lekat-lekat pada diri Oeyekeng dan kewaspadaannya pun segera ditingkatkan Oeyekeng mengeluarkan suara tawa terbahak-bahak Mendadak dia berteriak, Liang Fuyong, cepat kau kemari melihat si Raja Iblis itu tiba-tiba mengeluarkan suara teriakan Ingatannya, langsung melayang ke peristiwa menyakitkan yang dialami oleh Cici Liangnya Wajahnya langsung berubah hebat Dia menolahkan kepalanya dan membentak, Cici Liang, tidak usah digubris ocahannya Kakinya menghentak di atas tanah, tubuhnya pun melesat di udara Ketika dia mendarat kembali, jaraknya dengan Oeyekeng tinggal 4-5 tindak saja Gerakannya begitu pesat seperti lintasan cahaya kilat Tampaknya Ceng Lam Hang dan Mei Ling tidak menyangka kalau mendadak Tan Ki akan menghambur ke depan Untuk sesaat kedua-duanya jadi termangu-mangu Mereka tidak sempat lagi berteriak mencegahnya Liang Fu Yong terus berdekatan dengan suhunya Hatinya tetap saja merasa khawatir Tanpa dapat ditahan lagi dia bertanya kepada Tian Bu Chu Suhu, coba kau lihat Apakah Tan Ki sanggup melawan si Raja Iblis Oeyekeng sepasang metle Tian Bu Chu memperhatikan sikap Tan Ki Apabila Oeyekeng bertarung dengannya dengan menggunakan ilmu yang sejati Walaupun Tan Ki belum tentu menang, tetapi lebih dari cukup untuk menjaga dirinya sendiri Tetapi lawannya ini justru seorang manusia yang mahalicik Akal busuknya banyak sekali Takutnya dia menggunakan racun dalam menghadapi Tan Ki Terdengar desahan dari mulut Liang Fu Yong Wajahnya menyiratkan perasaan panik yang tidak terkirakan Saat itu kembali Oeyekeng memperdengarkan suara tawanya yang terbahak-bahak Kau berhasil merebut kedudukan Bu Liang Fu Yang Mulia Hatiku ikut merasa gembira Apabila ayahmu yang ada di Alembaka dapat mengetahui kejadian ini Tentu arwahnya juga terhibur dan merasa bangga sekali Tan Ki tertawa dingin Dia segera menukas ucapan Oeyekeng yang belum selesai Kalau aku bisa melepaskan kepalamu dari batang lehermu itu Tentu amarhum ayahku akan merasa lebih senang lagi Sepasang alis Oeyekeng langsung menyerapkan hawa pembunuhan yang tebal Sejenak kemudian keadaannya sudah pulih lagi Mendengar ucapan Tan Ki yang setiap patah katanya mengandung kebencian yang tidak terkirakan Dia malah tertawa terbahak-bahak Meskipun kita sudah pernah bergeberak Tetapi boleh dibilang belum sempat mengerahkan kepandayan yang sejati Seharusnya kita bertarung sengit untuk menentukan siapa yang berhak hidup Dan siapa yang harus terkapar di atas tanah Saat ini begitu banyak tokoh-tokoh perselatan yang hadir di tempat ini Bagaimana kalau kita melanjutkan kembali pertarungan kita Yang sempat tertunda tempoh hari Tan Ki mengeluarkan suara tertawa bebas Tangannya bergerak menghunus pedang penghancur pelanginya Kemudian dia berkata dengan gagah Pertarungan kita hari ini Kalau bukan jiwaku yang melayang maka engkau yang harus mati di bawah serangan pedangku Sembari berkata, kakinya melangkah mundur setengah tindak Sikapnya begitu angker dan berwibawa Oeyekeng melihat dia berdiri tegak dengan pedang direntangkan di depan dada Tanpa dapat ditahan lagi hatinya jadi tergerak Diam-diam dia berpikir Sikap yang ditunjukkannya ini merupakan pemukaan gerak seorang tokoh pedang berilmu tinggi Rasanya aku tidak boleh memandang ringan bocah ini Baru saja pikirannya masih tergerak Tiba-tiba dia melihat cahaya seperti pelangi melintas di depan matanya Angin yang dingin menerpa wajah Tiba-tiba Tan Ki menjulurkan pedangnya melancarkan sebuah serangan Terasa ada segulung hawa pedang yang tajam melesat datang dengan gencar Kipas di tangan Oeyekeng langsung direntangkan Tubuhnya bergerak cepat menerjang ke depan Baru setengah jurus dikerahkan, sekonyong-konyong dia menarik kipasnya kembali Rupanya mendadak dia ingat bahwa senjata di tangan lawannya menyinarkan cahaya yang berkilauan Hal ini membuktikan bahwa pedang anak muda tersebut merupakan sebatang pedang pusaka Dia takut kipasnya tidak sanggup beradu dengan pedang tersebut sehingga ada kemungkinan patah Oleh karena itu, baru mengerahkan setengah jurus, mendadak dia menarik kembali kipasnya Tenaga dalam tangki bukan saja ajaib, ilmu pedangnya pun demikian aneh sehingga sulit ditahan Melihat kesempatan yang baik ini, mana mungkin dia melepaskannya begitu saja Dengan demikian dia membentak dengan suara lantang, serangannya langsung dilancarkan Sekaligus 5-6 tikaman dikerahkannya sehingga Oeyekeng terdesak mudur 6-7 langkah Untuk sesaat dia tidak mendapat kesempatan membalas menyerang Kedua belah pihak yang berkumpul di tempat itu tidak ada satupun yang tidak memperhatikan ilmu pedang tangki dengan seksama Mereka melihat bahwa setiap perubahan jurus yang dikerahkannya mengandung keajaiban yang tidak terkirakan Dilihat sepintas lalu mirip dengan ilmu pedang Godipai ataupun Kunlunpai Namun setelah dilihat dengan teliti, ternyata bukan dari aliran keduanya Ilmu pedang anak muda itu jauh lebih dasyat dari ilmu pedang keluaran kedua partai tersebut Hal ini membuat mereka hanya dapat merabah-rabah dan tidak bisa mendapatkan kepastian Diam-diam sebagian besar merasa kagum sekali Oeyekeng menahan serangan tangki yang gencar, sekonyong-konyong dia melancarkan serangan balasan Tampak bayangan telapak tangannya bergulung-gulung Kecepatannya bagai lintasan kilat Apabila dalam jangka waktu yang sama orang lain hanya dapat mengerahkan satu jurus serangan Maka dia sudah melancarkan beberapa jurus Serangan yang bukan main gencarnya ini berbalik membuat tangki terdesak dan gerakan pedangnya jadi lambat Tiba-tiba jurus yang dikerahkan kipas Oeyekeng berubah dengan tidak terduga-duga dia melancarkan serangan Jurus yang dikerahkannya sungguh keji dan sanggup membunuh lawannya seketika Meskipun tangan tangki menggenggam sebatang pedang pusaka Tetapi dia tidak sanggup merebut kembali peluang untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu Lagipula jarak mereka sedemikian dekatnya sehingga dirinya terasa kalang kabut Dan banyak jurusnya yang aneh-aneh tidak sempat dimainkan Dengan susah payah dia menggerakkan pedangnya dengan sekuat tenaga Dengan demitian bagian dadanya jadi terlindung dan dia pun menggunakan kesempatan itu untuk mencelat mundur ke belakang Baru saja dia menghindarkan diri sejauh beberapa depa Oeyekeng sudah berdiri tegak kembali di tempatnya semula Dia sama sekali tidak mengejar tangki Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara seperti gerangan Tangannya menjulur ke depan menghantam Serangannya kali ini mengandung tenaga dalam yang bukan main dasyatnya Ilmu yang digunakannya justru sengaja diciptakan untuk menyerang musuh dari jarak beberapa depaan Diam-diam hati tanki jadi tercekak Pedangnya digeser ke samping sedikit Ternyata dia berhasil menahan serangan Oeyekeng yang hebat Tetapi tubuhnya tergetar sedemikian rupa Sehingga terhuyung-huyung kemudian terdesak mundur ke belakang setengah langkah Dalam beberapa jurus yang berlangsung Kedua orang itu selalu saling menyerang kemudian mencelat mundur Tetapi orang-orang yang hadir di tempat itu dapat merasakan bahwa dalam pertarungan itu selalu terselit bahaya yang mengintai setiap saat Perasaan mereka begitu tegang sehingga setiap orang menyaksikan jalannya pertarungan dengan menahan nafas Terdengar Oeyekeng berkata dengan suara yang tajam Ilmu pedangmu merupakan hasil curian dari piti yang pang Memang sangat hebat dan jarang ditemui Tetapi kalau ditilik dari tenaga dalam yang kau miliki Tampaknya kau masih belum sanggup mengadu jiwa dengan kuajah tanki menyeratkan keangkeran Dia berdiri tegak dengan pedang merentang di depan dada Manusia si Oeyek Kau tidak perlu mengangkat-angkat dirimu sendiri Orang lain boleh mengatakan bahwa tenaga dalammu sudah mencapai taraf tertinggi Ilmu yang kau kuasai keji sekali Tetapi di bawah serangan pedangku yang gencar Suatu ketika keburukanmu pasti akan terlihat mendengar nada kata-katanya yang sombong Oeyekeng mendengarkan wajahnya tertawa terbahak-bahak Tiba-tiba tubuhnya mendesak ke depan dan menerjang datang Dengan jurus pelangi menghias angkasa yang hebat Dia melancarkan sebuah totokan Pedang di tangan tanki mengibas Dengan keras dia menyambut jurus itu Terdengar suara benturan logam Pedang dan kipas sama-sama tergetar dan terhuyung-huyung sebanyak dua kali Tanki melihat pedang pusaka di tangannya ternyata tidak sanggup mematahkan kipas Oeyekeng Malah dirinya tergetar sehingga pergelangan tangannya terasa kesemutan serta kakinya goyah Hampir saja dia tidak dapat mempertahankan diri Untuk sesaat dia malah jadi termangu-mangu Oeyekeng adalah seorang manusia yang bukan main liciknya Melihat adanya kesempatan bagus Mana mungkin dia sudi melepaskan begitu saja Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara bentakan keras Tubuhnya merapat maju Justru ketika pikiran tanki masih melayang-layang Dia sudah melancarkan serangan Hatinya Yaiik jahat berniat menggunakan kesempatan itu untuk membunuh tanki Tanki merasa serangannya yang gencar ini mengandung kekuatan yang dasyat Jurus yang dikerahkan oleh kipasnya begitu ajaib sehingga sulit dihadapi Dia bagai dikurung dari delapan penjuru Hatinya terkejut setengah mati Terpaksa dia merentangkan pedangnya untuk melindungi bagian dada Dan dalam waktu yang bersamaan mencelat ke belakang Kedua orang itu saling menyerang dan menahan Yang satu maju yang lainnya pasti mundur Tampaknya dalam waktu yang singkat sulit menentukan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih lemah Orang-orang yang hadir di tempat itu melihat keduanya saling mengerahkan kelebihan masing-masing dan menutupi kelemahan mereka Setelah bergebrak beberapa jurus kedudukan mereka masih seimbang Dengan usianya yang masih begitu muda Tanki berhadapan dengan Raja Iblis nomor satu di dunia saat itu Keadaannya meskipun agak terdesak tetapi sama sekali tidak memalukan Diam-diam mereka bersyukur bahwa kelak dunia Kang Hoa ada generasi penerus yang dapat diandalkan Tetapi hati Tanki justru tidak merasa gembira karena hal ini Dia selalu mempunyai pikiran Dendam selama berpuluh tahun terus terpendam Sekarang musuh besar sudah di depan mata Rasanya ingin sekali menikam jantungnya dalam sekali gerak agar mati seketika Tetapi setelah bergebrak beberapa jurus Bukan saja ilmu sejati pihak lawan sudah terlihat jelas Rasanya dalam ribuan jurus pun belum tentu dapat menentukan siapa yang lebih unggul di antara kami berdua Semakin dipikirkan hatinya semakin tertekan Perasaannya demikian panik sehingga keringat dingin mulai membasai keningnya Emosi dalam hatinya seakan terus bergejolak Entah sejak kapan, tahu-tahu ketiga puluh enam laki-laki kekar berpakaian hitam sudah mengambil posisi membentuk barisan dan mengurung Tanki di tengah-tengah Tianmucu yang melihat keadaan itu segera merasakan situasi Tanki yang mulai gawat Dia langsung berteriak dengan suara lantang Hati kiri kananmu justru ketika suara teriakannya baru terdengar Tiba-tiba bunga api berpijar dan melesat keluar ke seluruh bagian tubuh Tanki Rupanya tabung yang digenggam ketiga puluh enam laki-laki bertubuh kekar itu merupakan banhuah awetong yang tidak pernah ia temui sebelumnya Tabung api selaksa bunga itu dapat menyemburkan asap beracun yang keji Orang-orang yang melihat api berwarna kehijauan melesat keluar, segera dapat merasakan betapa berbahayanya senjata semacam itu Dalam waktu yang bersamaan, mereka mengeluarkan suara pekihkan terkejut dan terasa seluruh bulu kuduk di tubuh mereka merinding Dengan segenap kemampuannya Tanki mencelat ke atas, jangkauan loncatannya mungkin mencapai lima kaki lebih Tetapi dirinya langsung terdesak oleh serangan O.A.Y. Kang sehingga mau tidak mau dia berjungkir balik di udara dan mendarat kembali di atas tanah Sepasang alisnya langsung menjungkit ke atas Matanya menyorotkan sinar yang berkobar-kobar, mimik wajahnya menunjukkan perasaan yang gusar tidak kepalang Hampir saja dia membuka mulut memaki O.A.Y. Kang Tetapi sekejap kemudian dia hanya mendengus dengan berat dan mencelat ke samping sejauh tujuh tindak Baru saja kakinya berdiri dengan tegak, lima carik cahaya kehijauan melesat tiba di tempatnya berdiri tadi Seandainya Tanki tidak keburu menghindar, sungguh sangat ngeri membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya Panah api itu mengandung kekuatan yang dasyat Meskipun Tanki berhasil mengelakannya, namun percikan apinya mencapai jarak dua depan, setelah itu baru padam kembali Namun tempat di mana api tersebut mendarat, baik rumput maupun bebatuan langsung terbakar Saat itu juga terendus bau bunga dan rumput yang terbakar Tanki berteriak dengan suara lantang, pedangnya digetarkan kemudian dihunjamkan ke depan Tampak secarik cahaya berkilauan yang mengiringi percikan darah, disusul dengan rubuhnya seorang laki-laki berpakaian hitam Tabung di tangannya menggelinding di atas tanah dan segera ada beberapa batang panah api yang lesap keluar dan membakar rumputan, di mana senjata rahasia itu mendarat Rumput-rumput yang terbakar layu menguning seketika Hati Tanki diam-diam tercekat melihatnya Rupanya panah api yang menyembur keluar dari tabung emas itu bukan saja mengandung kekuatan yang dahsyat tetapi juga mengandung racun yang keji Tiba-tiba tampak laki-laki berpakaian hitam itu memancarkan diri mereka Tabung di tangan mereka kembali digerakan Kali ini melesat keluar asap api berwarna kebiru-biruan yang kemudian bergabung menjadi satu seperti air terjun yang deras meluncur ke arah Tanki Rupanya di dalam tabung itu tidak hanya terisi panah api beracun, tetapi berbagai jenis senjata rahasia beracun lainnya Apabila setiap laki-laki kekar itu memakai senjata rahasia yang berlainan untuk menghadapinya, entah bagaimana kebuakannya Tanki menghadapi mereka Tanki menggertakan giginya erat-erat Sekonyong-konyong dia menggerakkan pedang penghancur pelanginya lalu menerjang kepada laki-laki berpakaian hitam yang ada di sebelah kiri Dalam waktu yang bersamaan, dia mengibaskan pedangnya ke sana kemari untuk menangkis panah beracun yang melesat ke arahnya Tanki sadar panah-panah api yang melesat keluar dari tabung emas di tangan laki-laki berpakaian hitam itu mengandung racun yang keji Apabila dirinya sampai terkena, bukan cuma daging serta kulit tubuhnya yang merasa sakit, sulit pula mencari obat penawarnya Oleh karena itu, dia tidak berani lengah sedikitpun Tubuhnya berkelebat ke sana kemari Tampak asap api dan panah beracun terus berkelebat lewat di samping tubuh dan atas kepalanya Dari jauh tampak segulungan asap yang besar membungkus tubuh anak muda itu Namun ketiga puluh enam jenderal langit asuhan O.I.E. Kang ini bukan orang-orang sembarangan Mereka terbagi dalam tiga kelompok yang berjumlah masing-masing 12 orang Sedangkan ketiga kelompok itu menggunakan jenis senjata rahasia yang berlainan Tanki menerjang beberapa kali berturut-turut Tetapi baru menerjang beberapa depa, terpaksa dia berhenti lagi Pedang penghancur pelanginya bergerak sehingga menimbulkan lingkaran cahaya berkilauan yang mana melindungi seluruh tubuhnya Begitu gerakan tubuhnya terhenti, kembali panah beracun, asap beracun dan piau beracun menyerang dirinya dari segala arah Kali ini keadaan dirinya benar-benar gawat, menangkis sulit, melancarkan serangan tidak mungkin Kedua belah pihak yang melihat keadaan diri, Tanki saat itu, dapat merasakan bahaya yang mengintai dirinya setiap saat Sepasang matel, Tian Bucu menyorotkan sinari yang berkilauan Kakinya bergerak maju setengah langkah Diam-diam dia telah mengerahkan tenaga dalamnya sebanyak delapan bagian dan siap dilancarkan apabila situasi sudah mendesak sekali Pandangan Mac Lee Bun Siusan dan Cian Chong terus melirik ke sana kemari, meskipun sedang berhadapan dengan musuh, mereka tetap memperhatikan situasi di sekitar Begitu melihat ke arah Tanki, tentu saja mereka paham bahwa Tanki saat itu sudah terkurung rapat dalam barisan Jenderal Langit Binaan O.A.Y. Kang dan sulit meloloskan diri Tetapi keadaan mereka sendiri saat ini sedang menghadapi lawan yang tangguh Sudah barang tentu Kau Chu Rekut Kau dan Tong Kulu tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk menolong Tanki Melihat keadaan anak muda itu yang sedemikian berbahaya, tanpa dapat ditahan lagi keringat dingin mengucur membasai kening kedua orang tua tersebut Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa Kadang-kadang malah mereka terdesak oleh lawan masing-masing karena perhatian mereka yang terpencar serta mengkhawatirkan keadaan Tanki Kedua tokoh ini merupakan orang-orang yang berpengetahuan luas Mereka sadar bahwa benhuah Awe etong yang ada di tangan ke-36 laki-laki berpakaian hitam itu mempunyai pengaruh yang hebat Jangkauannya jauh sekali, bahkan lebih kuat satu kali lipat dari pukulan seorang pesilat biasa Dalam waktu setengah kentungan saja belum tentu apinya dapat dipadamkan Kecuali kalau daya kerja senjata rahasia itu sendiri yang sirna dengan sendirinya Pokoknya hampir tidak ada jalan untuk menolong Tanki keluar dari kesulitan tersebut Justru ketika kedua orang itu masih mengkhawatirkan keadaan Tanki Tubuh anak muda itu telah dikelilingi kobaran api Dalam jarak sepuluh depaan seperti terjadi kebakaran hebat dan boleh dibilang tidak ada tempat kosong lagi bagi Tanki untuk menghindarkan diri Tiba-tiba terdengar suara ratapan yang menyayat hati Tan Koko, Adiki Mei Ling dan Liang Feng Yong langsung menghambur ke depan dengan pipi berderai air mata Sementara itu, mendadak terdengar suara pekikan burung Raja Wali yang lantang sekali Seekor burung Raja Wali yang bentuk badannya besar sekali menukik ke bawah dengan kecepatan yang tidak terkirakan Timbul serangkum angin yang kencang melaksana badai tokpan yang melanda Demikian hebatnya kepakan sayap Raja Wali tersebut sehingga kobaran api padam seketika dan asap putih kebiru-biruan memenuhi angkasa Hati Oeyekeng langsung curiga Cepat-cepat dia mendengarkan kepalanya Tampak segurat cahaya berwarna keputihan melesat dari punggung Raja Wali tersebut Kecepatannya bagai kilat Baru saja Oeyekeng berniat mengangkat kipasnya ke atas untuk menangkis Tau-tau serangkum angin yang kencang menerpa wajahnya Kipas di tangannya sudah terkutung menjadi dua bagian Tampak cahaya putih berkelebat Tiba-tiba di samping tubuh tanki telah berdiri seorang gadis berpakaian putih Kecantikan gadis ini sungguh luar biasa Sepasang matanya bening bagai air sungai di musim semi Alisnya lebat dan bentuknya indah Wajahnya bersih terang mempesona Orang-orang yang ada di tempat itu seakan terpikat oleh kecantikannya yang bak Dewi Kahyangan itu Apalagi saat ini bibirnya mereka mengulungkan seulas senyuman yang manisnya sulit diuraikan dengan kata-kata Hal ini malah membuat sukma orang-orang itu seperti melayang-layang di awang-awang Serasa pandangan matel tidak bisa dialihkan ke tempat lain Sepasang matel gadis berpakaian putih yang indah itu mengedar ke sekeliling Melihat pandangan matel orang-orang di sana sedang menatap dirinya dengan terkesima Tanpa dapat ditahan lagi pipinya menjadi merah padam Cepat-cepat dia menundukkan kepalanya rendah-rendah Terdengar suara desiran angin, hanya satu kali lalu berhenti Di belakang gadis berpakaian putih telah berdiri dua gadis cilik berusia 14 atau 15 tahunan Keduanya mengenakan pakaian hijau Hanya yang satu hijau tua, sedangkan yang lainnya hijau muda Kedua gadis cilik ini juga mempunyai wajah yang rupawan sekali Begitu gadis berpakaian putih itu muncul di samping tanki Boleh dibilang sebagian besar tokoh daerah Tionggoan tidak ada yang mengenalinya Tetapi orang-orang dari pihak lemhebun serta rombongan perkut kau justru pada berubah hebat wajah mereka Tanpa dapat ditahan lagi kaki mereka tergetar mundur dua langkah Seperti mendadak melihat malaikat tel maut sehingga perasaan hati menjadi tidak tenang dan jantung berdebar-debar Dalam satu jurus serangan saja, gadis berpakaian putih itu sanggup mematahkan kipas yang biasa digunakan sebagai senjata oleh O.I.Y. Kang Orangnya sampai berdiri termanggu main GU beberapa saat Sejenak kemudian dia baru pulih kembali Tetapi tampaknya dia merasa takut sekali kepada si gadis berpakaian putih Dia tidak mengucapkan sepatah katapun Hanya tangannya saja yang bergerak memberikan isyarat Setelah itu dia membalikan tubuh dan menghambur pergi secepat kilat Dalam sekejap metu bayangannya sudah tidak terlihat lagi Melihat perubahan yang tidak terduga-duga ini Mei Ling dan Liang Feng Yong jadi tertegun Beberapa saat kemudian mereka baru mengenali si gadis berpakaian putih Tanpa dapat ditahan lagi, bibir mereka mengembangkan senyuman dan tawa terkekeh-kekeh Kemudian keduanya menghambur ke depan untuk mengucapkan terima kasih atas kedatangannya yang memberi pertolongan kepada Tan Ki Gadis berpakaian putih itu hanya tersenyum simpul Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu sudah menghilang dari pandangan Gerakan tubuhnya itu demikian cepat sehingga orang-orang yang hadir di tempat itu Tidak melihat bagaimana dia tahu-tahu sudah ada di samping Tongkulu Terdengar suara gerungan pendek Tubuh Tongkulu terhuyung-huyung bagai orang mabuk kemudian tergetar mundur sejauh lima-enam langkah Sebatang kipas di tangannya sudah terkutung menjadi dua bagian Begitu terkejutnya orang ini sehingga wajahnya berubah pucat pasi seketika Dalam satu jurus serangan saja, gadis berpakaian putih itu kembali mendesak Cia Tian Lun hingga mengundurkan diri Kemudian tampak dia berjungkir balik lalu melayang datang bagai terbang Tampak cahaya pedang berkilauan, kau cu pelkut kau yang sejak tadi terus berkutat dengan si pengemis sakti Cian Cong mendadak mengeluarkan suara raungan yang aneh Sebelah tangannya mendekat pundak dan mundur dengan terhuyung-huyung Tanah di mana kakinya melangkah terdapat tetesan darah segar yang mengalir dari pundaknya yang terluka Wajahnya yang hitam malah berubah merah padam Sekali turun tangan si gadis berpakaian putih langsung menyerang tiga tokoh paling sakti di dunia saat ini Ilmunya yang begitu ajaib serta gerakan tubuhnya yang demikian cepat membuat orang-orang yang melihatnya sampai melongo dan mendelikan mati mereka lebar-lebar Sampai sekian lama tidak ada seorang pun yang membuka mulut Hua Pak Ching sudah pernah kena batu di tangan pelayannya, Mei Hoon Sekarang gak melihat gadis berpakaian putih itu menyerang tiga tokoh berilmu tinggi secara berturut-turut tanpa menemui kesulitan sedikitpun Perasaannya menjadi kecut Diam-diam dia berpikir dalam hati, meskipun ditilik dari keadaan, pihak kami masih mempunyai jago-jago yang dapat diandalkan Tetapi ilmu kepandayan gadis ini benar-benar hebat Mungkin tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapinya Begitu pikirannya tergerak, cepat-cepat dia memberi perintah kepada Xia Tian Lun dengan suara lirih Mundur begitu kata-katanya terucapkan, ternyata pengaruhnya masih demikian besar Para jago dari Lem He dan Si Ye U sering tak mengundurkan diri turun dari bukit tersebut Dalam waktu sekejap mata, semuanya sudah meninggalkan tempat itu Hawap pembunuhan yang tadinya menyelimuti seluruh bukit itu, saat ini menjadi buyar seketika Tan Ki menatap kepergian orang-orang itu sampai menghilang dari pandangan mata Dia tidak memerintahkan anggota perkumpulannya untuk mengejar Dia tahu pihak Lem He dan Si Ye U hanya tergetar oleh ketinggian ilmu yang dimiliki oleh gadis berpakaian putih Bukan karena mereka sudah kalah Kalau tanpa berpikir panjang lagi dia memerintahkan orang-orangnya untuk mengejar Bisa-bisa pihak Lem He dan Si Ye U merasa terdesak sedemikian rupa sehingga nekat mengadu jiwa Begitu pandangan matanya dialihkan, dia melihat wajah Yibun Siusan dan Cian Cong menyiratkan perasaan ingin tahu Meti mereka menatap si gadis berpakaian putih itu lekat-lekat Tampaknya banyak perkataan yang ingin mereka ucapkan, namun terpaksa ditahan Mereka duduk bersilah di atas tanah, kemudian memejamkan matanya rapat-rapat untuk mengatur pernafasan Meskipun kedua Chiampo itu tidak terluka sama sekali namun pertarungan yang berlangsung tadi cukup membuyarkan hawa murni dalam tubuh mereka Walaupun di dalam hati banyak sekali perkataan yang ingin mereka ucapkan, tetapi mereka tidak berani memencarkan perhatian untuk sementara Akhirnya keduanya duduk bersilah mengatur pernafasan Begitu rombongan musuh meninggalkan tempat itu, para anggota perkumpulan ikat pinggang merah segera turun tangan membersihkan sisa-sisa pertempuran Dengan sepasang tangan menggenggam pedang, tanki maju ke depan dan menjura dalam-dalam Pedang pusaka meskipun tajam dan sakti, tetapi hanya sesuai untuk orang yang cocok Dalam pertempuran di Bukit Pekliong Hang kali ini, Chai Hai sudah cukup mengandalkan pedang ini untuk menghadapi musuh Tetapi Chai Hai merasa sulit menerima pemberian dari nona ini, gadis berpakaian putih tersenyum tipis, barang yang sudah dihadiahkan, tidak mungkin aku tarik kembali Pedang penghancur pelangi ini memang merupakan sebatang pedang kuno yang luar biasa tajamnya Tetapi aku sudah menghadiahkannya kepada Mei Hoon Barang ini sudah menjadi haknya Kalau dia ternyata menghadiahkannya lagi kepadamu, hal ini tidak ada sangkut pautnya lagi dengan diriku Suaranya begitu merdu sehingga orang yang mendengarnya sulit membantah apapun yang dikatakannya Mendengar ucapannya, tanpa terasa sepasang tangan tanki terkulai ke bawah Tetapi sesaat kemudian, dia mengangkatnya kembali Apalagi pedang pusaka, seharusnya dimiliki oleh orang yang tepat Chai Hai adalah seorang desa yang kasar Seandainya membawa pedang ini, malah membuat orang tidak percaya kalau pedang ini merupakan sebatang pedang pusaka Kalau Nona berkeras hati tidak mau menerimanya kembali, namun Chai Hai juga enggak menggunakannya Lama-kelamaan malah menjadi barang rongsokan Sebaiknya Nona hadiahkan saja kepada orang lain Sepasang mati si gadis berpakaian putih menatap diri tanki lekat-lekat Sejak muncul di tempat itu bibirnya selalu mengembangkan senyuman Tetapi setelah mendengar kata-kata tanki, matanya langsung menyorotkan cahaya seperti kilat Tetapi sekejap kemudian sudah pulih kembali Namun senyuman yang diperlihatkannya sekarang ini tidak semanis tadi lagi Sepasang alisnya menyeratkan kemarahan yang terpendam Perlahan-lahan dia berkata lagi dengan nada sendu Kalau memang begitu kemauan si Yang Kong, tentu aku tidak enak hati mengatakan apa-apa lagi Dia memalingkan wajahnya kemudian berkata lagi Mei Hun, Chiu Goat, mari kita kembali ke Tian San Ucapan ini seakan dicetuskan dengan tergesa-gesa Tampaknya dia ingin terbang meninggalkan tempat itu secepatnya Mei Hun dan Chiu Goat yang mendengarnya jadi tertegun Entah mengapa majikan mereka yang datang dengan kegembiraan yang meluap-luap Tiba-tiba merubah pendiriannya Meskipun hati mereka merasa aneh, tetapi keduanya tidak berani bertanya Setelah saling lirik sekilas, mereka melesat naik ke atas punggung Raja Wali Gadis berpakaian putih itu tidak melirik kanki sekilas pun Tangannya menyambut pedang penghancur pelangi Tidak terlihat jelas bagaimana tubuhnya bergerak, hanya terendus serangkum bau harum yang menerpah hidung Orangnya sendiri sudah melesat ke atas punggung burung Raja Walinya dan berdiri membelakangi tanki Dengan termangu-mangu tanki memandangi bayangan punggung ketiga gadis itu Dia tidak mengucapkan sepatah katapun Orang lain juga tidak dapat menebak apa yang dipikirkannya saat itu Sebetulnya, bukan tanki tidak mau berbicara, tetapi kedatangan dan kepergian gadis berpakaian putih itu demikian tergesa-gesa Meskipun di dalam hatinya terdapat ribuan kata-kata yang ingin diucapkan Namun dia justru tidak tahu bagaimana harus memulainya Untuk sesaat, dia malah berdiri termangu-mangu tanpa bergerak sedikitpun Tiba-tiba, kembali terendus serang kumbau yang harum menerpah datang Tau-tau Mei Hun sudah berdiri di hadapannya Tampak sepasang alis gadis itu menjungkit ke atas dan wajahnya menunjukkan perasaan tidak senang Tanki tertegun sesaat, kemudian menjurah dalam-dalam Entah ada petunjuk apa lagi yang ingin Nona sampaikan tanyanya sopan Mei Hun mengeluarkan suara tertawa yang dingin Kau memang pandai sekali menjadi orang apa yang dikatakannya Malah tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertanyaan Tanki Mendengar ucapannya, sekali lagi Tanki tertegun Hatinya merasa bingung Harap Nona tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Entah Chai He berbuat kesalahan apa Mei Hun segera menukas dengan nada yang dingin Kalau kau berbuat kesalahan terhadap diriku Mungkin masih bisa dimaafkan Tetapi menyalahi Nona kami Rasanya tidak mungkin begitu mudah diselesaikan Begitu kata-katanya terucap keluar Yei Bun Siusan dan Cian Chong yang sedang memejamkan mati Mereka mengatur pernafasan Saat ini tiba-tiba membuka mati serentak Mereka melirik sekilas kepada Mei Hun Seakan ingin mengatakan sesuatu namun membatalkannya Kemudian tampak mereka memejamkan matanya kembali Terdengar Mei Hun berkata lagi perlahan-lahan Barang yang aku hadiahkan kepadamu Sama sekali tidak berniat diambil kembali Kau justru tidak tahu kebaikan orang Dengan keras kepala tetap ingin mengembalikannya kepada Nona kami Mendengar sampai di sini Perasaan hati Tanki semakin bingung Tanpa dapat ditahan lagi dia menukas Memang apanya yang salah Mei Hun menghentakan kakinya di atas tanah keras-keras Apanya yang salah? Siapa kau kira Nona kami itu? Kau kira dia sudi menjilat kembali ludah yang telah dikeluarkan dari mulutnya? Meskipun pedang penghancur pelangi itu adalah sebatang pedang pusaka yang harganya tidak ternilai Namun Nona kami tidak memandang sebelah matapun Kau seenaknya saja mengembalikan barang yang sudah dihadiahkan kepadamu Harga dirinya benar-benar bagai dicampakan Tadinya Nona kami sudah berniat masuk menjadi anggota perkumpulan ikat pinggang kalian Sekarang keinginan itu jadi sirna Apakah orang seperti dirimu ini pantas menjabat sebagai Bulim Bengcu? Demi engkau, Nona kami sampai, berkata sampai di sini Tiba-tiba dia merasa ucapannya tidak patut diteruskan Cepat-cepat dia membatalkannya dan mengungkam Melihat sikapnya yang garang itu dan betul-betul marah Tampaknya Mei Hun bukan sedang bergurau Diam-diam dia juga mulai merasakan bahwa urusannya jadi tidak beres Sepasang tangannya saling mermas dengan gelisah Hatinya panik sekali Aku betul-betul tidak berniat melukai hati nonamu itu Si budak Mei Hun sejak kecil hidup di pegunungan mingsan yang terpencil Hatinya masih polos sekali Melihat keringat dingin membasai kening tanki dan bicaranya yang gagap gugup Hatinya jadi melemah Perlahan-lahan dia menundukan kepalanya dan berusaha memikirkan jalan keluar bagi tanki Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan Ciu Goat yang tidak henti-hentinya Cici Mei Hun, Si O Chia ingin kita berangkat secepatnya Mei Hun mendengarkan wajahnya menatap sekilas ke arah si gadis berpakaian putih Tiba-tiba dia menarik nafas panjang Demi urusanmu, tanpa perdulikan segala macam penderitaan Nona kami menempuh perjalanan jauh dari mingsan kemari Lagi pula dia menunjukkan wajah aslinya Dia membantumu menghalau musuh Perasaan sayang yang begitu dalam Orang lain mungkin ingin membalasnya masih belum sempat Kau malah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatinya Seandainya dia merasa terhina lalu dengan perasaan kesal menggabungkan diri dengan pihak musuh Aku benar-benar tidak tahu nasib mempermainkan manusia Atau kau memang sengaja mengharapkan kejadiannya Jadi demikian setelah memaki Tan Ki beberapa patah kata Tampaknya hati gadis cilik itu masih dilanda kebimbangan Selesai mengucapkan kata-katanya Dia mendelik sekali lagi kepada Tan Ki Tampak pundaknya bergerak sedikit Dengan kecepatan kilat dia sudah naik di atas punggung burung Raja Wali Terdengar kembali suara pekikan burung itu yang memekakkan telinga Kemudian angin kencang laksana badai topan kembali memenuhi sekitar tempat tersebut Debu dan pasir-pasir berterbangan Burung Raja Wali yang besar sekali itu sudah mengepakan sayapnya dan terbang ke atas Dalam sekejap mati saja hanya terlihat sebuah titik hitam di langit bagian barat daya Lama-kelamaan semakin mengecil dan menghilang dari pandangan mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!